Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali bersama saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Barang 04 Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum Tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 28 Seperti biasa, kita akan mengulai dengan mengurai satu persatu hukum Tajwidnya kemudian apa sebabnya, bagaimana cara membacanya dan nanti di akhir kita akan coba ulang, baca ulang secara keseluruhan A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim La La, hukumnya adalah maqtabi'i karena ada alif, sebelumnya fathah Maka cara membunyikannya lam dipanjangkan dua harokat La, yatta, khidil Kemudian ada alif, lam, qomariyah Karena ada alif, lam yang bertemu huruf qomariyah yaitu mim Maka lam sukunnya dibaca dengan jelas Al-mu'hamzah dari segi suara punya sifat namanya shiddah artinya kuat sandaran terhadap makhrajnya Jadi ketika kita tekan disini gak ada bunyi ya Al-mu'minu Nuh matabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dommah Maka cara membunyikan nun yang dommah dipanjangkan dua harokat Al-mu'minunal Kemudian ada alif, lam, qomariyah Karena ada alif, lam bertemu huruf qomariyah yaitu kaf Maka lam sukun dibaca dengan jelas Al-ka Al-ka Ka matabi'i atau mad asli karena ada baris fathah tegak di atas huruf kaf Maka dipanjangkan kafnya dua harokat Al-ka Firih Ro dibaca secara tarkik karena barisnya kasroh Maka bacanya tipis pangkal lidah datar Al-ka Firih Ri Maltabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh Maka dibacanya panjang rohnya dua harokat Al-ka Firih Na Au Au huruf lin karena ada waw sukun sebelumnya fathah Maka dibacanya cukup dilembutkan Awliya Ada mad wajib mutasil karena ada Maltabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama Maltabi'inya adalah alif sebelumnya fathah hamzahnya yang pada kata awliya'a Maka dipanjangkan yaknya boleh empat boleh lima harokat Awliya'a mil Ada ikhfa akrab Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf dal Maka nun sukunnya dibunyikan samar-samar mau bilang dal sambil ada dengungannya Mildu Maltabi'i karena ada waw sukun sebelumnya Dhammah Maka cara membunyikannya dipanjangkan dalnya dua harokat Ada alif lam qomariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf qomariyah yaitu mim Maka lam sukun ini dibaca dengan jelas Al-mu Hamzahnya syiddah kuat ya bunyinya Al-mu minin kalau berhenti disini hukumnya mada'aridli sukun karena Maltabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakuf Maltabi'inya yak sukun sebelumnya kasrah huruf yang disukunkannya nun Maka disini panjangnya boleh dua boleh empat boleh juga enam harokat tapi harus konsisten dalam satu kali bacaan Kemudian diatasnya ada tanda wakuf jais yang artinya boleh berhenti boleh juga melanjutkan bacaan wamey ada idagam bigunnah karena ada nunsukun bertemu dengan huruf ya maka nunsukunnya lebur ke ya sambil tahan dulu dengung wamey yaf'an ada lam mutlak dibaca dengan jelas la ada mat 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 asli karena barisnya fathah berdiri maka dibacanya panjang dua harokat karena ada yasukun sebelumnya fathah maka dibacanya cukup dilembutkan atau dilunakan falaysa minallah ada lam jalalah yang dimunyikan secara tafhim karena huruf sebelumnya yang nun barisnya fathah jadi ini tebal minallah ya kemudian disini ada alif lam namanya alif lam syamsiyah karena alif lamnya bertemu huruf syamsiyah yaitu lam maka alif lam ini jangan dibaca lewat minallah mad asli atau matobi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam maka bacanya panjang dua harokat minallah fi fi matobi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah maka fi'nya dipanjangkan dua harokat fi syai syai ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah maka dibacanya cukup dilembutkan fi syai in kemudian ada idhar halqi karena ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf halqi huruf tenggorokan yaitu hamzah maka tanwinnya dibaca jelas bunyi annya tidak ditahan fi syai in in la ada madja izmung fasil karena matobi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda matobi'inya adalah alif sebelumnya fathah pada kata illa hamzahnya yang a pada kata an maka lamnya dipanjangkan boleh empat boleh lima harokat ila ila ada ikhfa akrab karena ada nunsukun yang bertemu dengan huruf ta maka nunsukunnya dibunyikan samar-samar mau bilang ta sambil ada dengungannya nah ini dengungannya sedikit ya ila at tat tak ku matobi'i karena ada waw sukun sebelumnya dommah maka bacanya panjang kofnya dua harokat min hum ada idhar halqi karena ada nunsukun bertemu dengan huruf ha maka nunsukunnya dibaca jelas min hum ada idhar syafawi karena ada mimsukun bertemu huruf ta maka mimsukun dibaca jelas bunyi am dan tidak ditahan min hum tuqah kalau berhenti disini hukumnya madarid lisukun karena huruf matobi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena wakuf matobi'inya kof baris fathah berdiri huruf yang disukunkannya tak marbutoh jadi hak gede maka disini kofnya boleh dipanjangkan dua empat atau enam harokat tapi harus konsisten dalam satu kali bacaan kemudian diatasnya ada tanda wakuf namanya wakuf al-wakfu awla yang artinya berhenti lebih utama wa yuhadhiru Allah dibunyikan secara tafhim karena roh berbaris dummah maka bacanya tebal pangkal lidah diangkat wa yuhadhirukum Allah lam jalalah dibunyikan secara tafhim karena huruf sebelumnya yang mim barisnya dummah maka bacanya tebal pangkal lidah diangkat wah yuhadhirukum Allah kemudian disini ada alif lam namanya alif lam syamsiyah karena alif lamnya bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam maka alif lam ini jangan dibaca wa yuhadhirukum Allah mad asli atau mad tobi'i karena ada baris fathah tegak diatas huruf lam maka bacanya panjang dua harukat wa yuhadhirukum Allah nafseh walaupun barisnya dummah kebali kalau berhenti jadi disukunkan ya karena dibaca panjangnya hanya kalau tidak berhenti jadi berhukum mad silah kosiroh hanya kalau tidak berhenti diatasnya ada tanda wakuf namanya wakuf al-wakfu awla yang artinya berhenti lebih utama wailah la kalau berhenti disini hukumnya mawtubi'i karena ada alif alif bengkok sebelumnya fathah bacanya panjang dua harukat nah tapi kalau wasol bacanya pendek gugur huruf madnya kenapa karena ada dua huruf sukun bertemu huruf sukun pertama adalah huruf madnya alif bengkoknya huruf sukun kedua adalah lam sukun pada lam tasdid ini terdapat lam sukun nya maka dilepaslah huruf sukun yang pertama yang alif jadi kalau wasol pendek namanya takholus bil hadfi lam jalalah dibunyikan secara tafhim karena huruf sebelumnya berharokat fathah maka bacanya tebal ada alif lam namanya alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam maka alif lam ini jangan dibaca wa'il allah mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam maka bacanya panjang dua harokat wa'il allah il ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang bertemu huruf qamariyah yaitu mim maka lam dibaca jelas al-malsir kemudian disini ada mad'aridli sukun karena mal-tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena wakaf mal-tabi'i adalah ya sukun sebelumnya kasrah huruf yang disukunkannya ro maka kalau berhenti panjangnya boleh dua boleh empat boleh enam harokat asal konsisten dalam satu kali bacaan kemudian ro nya disukunkan dan dibacanya tarqik kenapa karena sebelum ro yang disukunkan ada huruf ya sukun jadi otomatis ini tipis ya pangkal lidah datar wa'ilallah il-masir a'udh a'udh billah min الشيطان الرجيم bism billah r-rahman r-rahim la ya yada ya yada di mu min min onel kafirin kafiri wuliya min do ni mu min Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh